selamat menikmati ini ada beberapa kerjaan yang pertama di depan kita ini ada Suzuki GSX-150 nah tadi melanjutkan kenapa diturunkan mesinnya itu karena dari customernya menginginkan mesinnya di porting nggak gitu Nah udah kelihatan kan sedikit-sedikit dia turun mesin minta di porting in-out in-outnya tidak di porting aja gitu porting polis aja nggak gitu untuk menambah performa sedikit-sedikit enggak mau yang ekstrim enggak enggak gitu ini untuk penampakan mesinnya untuk penampakan jari untuk penampakan motor ya setelah turun masih nah mungkin teman-teman yang penasaran mengenai apa ya part-partnya kenapa aja yang nempel di di motor Suzuki GSX-150 ini enggak minimal sekali dia cuma baru aja ganti post-up dan pengereman dah cuma ini aja sama di copot ini pakenya dia punya new racing terus mesternya punya RCB tembelakang dah cuma itu aja sama kenal potnya udah door dari ganti tuh gitu Oke mungkin langsung saya sisipkan di mengenai proses penurunan mesin setelah itu kita lanjut dengan keadaan mesinnya setelah dibongkar Oke yuk terima kasih telah menonton! ABOLE selamat menikmati 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 pada saat proses penurunan mesin dari rangkanya kita buatkan timelapse terus pada saat bungka rate sudah diisi masukkan nah ini mungkin pada saat ini adalah video di mana headnya sudah terlepas headnya sudah kosongan ini pistonnya keadaan pistonnya, keadaan bloknya dia masih standar dia masih standar dari bawaan pabrikan semuanya masih standar nah ini kalau teman-teman lihat itu ya lubang in sama X nya masih perawan alias masih bawaan pada saat dari pabrikan kayak gitu nah ini belum kita eksekusi tapi baru saja kita apa namanya part part yang ada di dalam di dalam headnya ini kita lepasi nah gitu sudah kosong semua siap untuk naik ke meja porting kayak gitu tuh lubangnya masih standar head ori susuki kayak gini keadaannya keadaannya oke gitu dulu ini langsung kita proses untuk porting polisnya oke teman-teman bagi yang penasaran berapa apa namanya diameternya diameter lubangnya ini 32 tangannya tangan siji tuh oh sorry 31 31 31 31 31 31 31 untuk innya untuk X nya dia walaupun lagi X nya pirohat coba deh 28 untuk X nya 28 jadi 3128 nanti dibuat 3130 nanti dibuat 3130 seperti itu nah oke itu dulu teman-teman ini mau proses eksekusi dulu stay tune selamat menikmati selamat menikmati nah ini teman-teman untuk langkah langkah stangnya dia 49 untuk diameter pistonnya dia 63 keadaannya masih bagus bener ya tinggal dibersihin aja kerak-keraknya kayak gitu nah selamat menikmati terima kasih 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 selamat menikmati yaitu dia porting polis murri porting polis aja terus ecu udah ganti cuman sayangnya ini belum kita mapping belum sempet kita mapping nah untuk ecunya sendiri dia masih pake ecu juken juken sudah pake juken tapi juken yang versi lawa yang lama gesek yang lama yang versi pertama gitu terus overall untuk hasil dari portingan secara tenaga sudah naik maksudnya dari respon dari gas bukaan gas kita buka dari 0 ke 6000-7000 dia udah responnya juga udah oke tenaga dicoba dari perbandingan dari standar ya perbandingan dari standarnya udah lebih terasa tarikan juga lebih terasa kemarin pistonnya masih standar nokennya masih standar murni porting polis aja kayak gitu terus udah mungkin itu untuk hasilnya untuk test ratenya kita simak dari setelah video ini kita simak bareng-bareng tapi hanya sekedar test ratenya jalan raya karena gak gak bakal kita gas-gas mentok atau gas pol karena pertama jalan raya yang kedua ini membahayakan dari pihak pengguna jalan yang lain jadi hanya sekedarnya aja sama seperti bisa biasanya lah seperti itu nah terus kemungkinan dari minggu depan kita atau Senin depan kita akan membuat video yang lebih seru-seru lagi membuat video yang lebih menarik-menarik lagi yang mungkin kita berbagi ilmu berbagi pengalaman di dunia otomotif kalau tetap setelah itu tetap simak tetap nantikan video-video dari kita semoga memberi referensi atau memberi informasi begitu juga sebaliknya dari rekan-rekan semua dari kolom komentar akan memberi otomatis akan memberikan referensi yang baik buat kita juga oh iya untuk komentar-komentar yang ada sudah di teman-teman sematkan mohon maaf jika belum terbalas karena antrian dipengkel juga masih panjang itu di dalam juga pasti pada pegang semua dan mungkin jika ingin meminta informasi yang tentang apa yang telah kita konten atau paketan-paketan apa yang kita punya di Shopee atau Tokopedia teman-teman bisa langsung whatsapp nomernya ada di deskripsi atau follow instagram juga bisa atau langsung kunjungi ke marketplace kita kita juga bisa tautan semua ada di deskripsi mungkin itu aja ya dari part G esek porting polis ini semoga bermanfaat semoga menjadi bahan pertimbangan atau inspirasi teman-teman untuk membor up atau memporting atau menaikkan tenaga atau respon dari motornya ya ini ya jika ada salah-salah kata kita mohon maaf saya akhiri untuk part ini kita lanjut di part-part selanjutnya lebih menarik oke itu aja terima kasih selamat malam selamat menikmati terima kasih